Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri menjadi korban pembegalan dengan senjata tajam di Jalan Gabus, Kota Medan. Tarian liong atau naga sepanjang 208 meter di Kabupaten Deli sedang pecahkan rekor muri. Menjajal warung mie instan dengan konsep melayani bergaya galak di Kota Medan. Dalam rangkaian Semarak Perayaan Imlek dan Cap Gome, 150 pelajar menunjukkan tarian liong atau naga dengan sepanjang 208 meter. Selain sebagai simbol keberagaman antarumat beragama, tarian ini memecahkan rekor muri sebagai tari naga terpanjang di Indonesia. Sebanyak 150 pelajar dari Yayasan Perguruan Nusantara Nubuk Pakam minggu pagi menampilkan tarian naga atau liong sepanjang 208 meter di Perumahan Cemar Asri, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli sedang. Dengan berjalan menyusuri jalan utama Perumahan Cemar Asri menuju Mahawihara, Maitreya, yang juga berada di tengah-tengah Perumahan, 150 pelajar ini tidak seluruhnya keturunan Tiongah, namun mayoritas warga Sumatera Utara dari beragam etnis seperti Melayu, Jawa, dan Batak. Taridiong ini merupakan satu bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Budaya Nusantara yang digelar di Mahawihara, Maitreya, Perumahan Cemar Asri, Kecamatan Percut Setuan. Pekan Budaya Nusantara yang digelar untuk merayakan perayaan Imnek dan Capgumeh, pergelaran yang bersimbol keberagaman antarumat beragama ini melibatkan 11 etnis, dan sekaligus memecahan rekor muri Indonesia dengan tarian sepanjang 208 meter. Kita buat acara Pekan Budaya Nusantara yang sudah kita selenggarakan selama 4 hari dari tanggal 1 kemarin. Dan di acara ini harapan kita kedepannya banyak para pemuli kita bisa membuat keberagaman yang ada di Indonesia itu bisa di-explore, ya kan? Makanya kita menjadi penggalang. Wakil Direktur Utama Muri, Osmar Semesta Susilo, mengatakan bahwa tari leong yang dibuat hari ini telah memecahkan rekor muri dengan panjang tarian leong 208 meter. Rekor ini mematangkan tari leong sebelumnya yang dibuat di Singkawang sepanjang 178 meter. Ya, hari ini ada rekor pawai leong terpanjang sepanjang 208 meter. Ini adalah suatu pecapan rekor yang sangat luar biasa. Sebelumnya di Indonesia ada di mana? Sudah ada, ini mematangkan rekor sebelumnya di Singkawang 178 meter dan ini 208 meter. Pekan Budaya Nusantara ini diharapkan kedepannya dapat lebih banyak lagi melibatkan etnis yang ada di Indonesia untuk memperhat persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Mohd Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu Semarak puncak perayaan Cap Gome tampak di wihara Tridharma Buddha Kabupaten Serdang Pedagai. Tidak hanya umat Tionghoa, pengurus wihara juga mengundang masyarakat setempat yang didominasi warga muslim guna menguatkan silaturahim umat beragama. Malam puncak perayaan Cap Gome di wihara Tridharma Buddha Kabupaten Serdang Pedagai tidak kalah meriah dengan perayaan Imlek. Selain wihara Diasi Lampion Indah, perayaan Imlek mendapat antusias para warga Tionghoa. Bahkan penampilan Barongse dan aneka Tarian Cina ikut menambah semarak perayaan Cap Gome. Beragama atraksi menjadi daya tarik wisatawan lokal. Tidak hanya umat Tionghoa, pengurus wihara juga mengundang masyarakat setempat yang didominasi warga muslim guna menguatkan silaturomi umat beragama. Hari ini adalah Cap Gome. Hari ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun, Vihara Tridharma Buddha di Pantai Cermin yang keempat. Tujuan mengundang masyarakat adalah untuk silaturami mempererat persadaran. Kira-kira dengan acara Cap Gome ini apa kesan dan harapan Bapak? Harapannya lebih baik dari tahun depan. Pandemi sudah selesai, jadi semuanya bisa bebas. Kalau dari segi kemeriahan sendiri bagaimana Pak dibanding tahun yang kemarin? Tahun ini pasti lebih meriah. Tahun kemarin tidak dirayakan. Atau pun malam Cap Gome, kami ya kalau daerah kami ini alhamdulillah keruguran umat beragama tetap senantiasa normal Pak. Tidak ada memilih memilah gitu. Orang itu juga begitu Pak, kalau kami ada kegiatan hadir gitu. Kami juga diundang, mudah-mudahan Pak insya Allah kami tetap hadir Pak. Kalau dapat semuanya, semua daerah begitulah. Tidak ada lagi memilih atau memilah kita. Jadi saling mengerti kita masalah turunan umat beragama ini ya kan. Saling menjaga lah kita kehormatan. Umat Tionghoa berharap perayaan Cap Gome tahun ini bisa membawa Indonesia jadi lebih baik. Dan perayaan Cap Gome tahun depan bakal lebih meriah. Bagi yang kita emis Tionghoa, malam Cap Gome itu sangat terkesan untuk hari Imlet yang terakhir gitu. Kira-kira diharapan itu seperti apa? Harapan kita itu selanjutnya supaya Cap Gome ini bisa meriakan untuk warga Indonesia semua boleh ikut semangat. Dibanding tahun lalu, tahun ini seperti apa Bu, kemeriahannya? Tahun ini spesial rame gitu. Lebih meriah loh tahun ini? Lebih meriah, lebih rame. Kayaknya kita satu kesan yang luar biasa. Perayaan Cap Gome diwira Tridharma Buddha turut dilengkapi pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Mohd Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Beragai. Konsep kulineran bergaya galak tengah menjadi pembicaraan menyusul hadirnya salah satu restoran wara laba tanah air. Nah di Kota Medan terdapat warung mie instan yang telah lebih dulu terkenal karena watak ketus pemiliknya selain rasanya yang lezat. Warung ini terkenal karena pemiliknya yang melegenda memasak mie instan dengan rasa lezat. Meski beberapa kali pindah tempat karena diusur karakter WM, bukan sekedar pengenyang lapar bagi mereka penikman kuliner mie instan. Jika mempir di warung ini, jangan coba-coba datang sendirian. Sebab WM mungkin memasak jika pemesan hanya satu orang. WM bisa memasak jika pelanggannya telah mengantri dan menunggu. Kemudian jangan sebutkan pantangan dalam pemesanan. Misalnya memesan semakok mie tanpa sayur sawi. Sebab WM akan menjabnya ketus meminta pelanggannya mencari warung lain. Kemudian biasakan melayani diri sendiri. Sebab WM dalam kesahirannya berjualan sendiri tanpa bantuan pekerja. Sekali masak mie instan, WM biasanya langsung menaruhnya di meja dapur bukan menyuguhkan kepada pembeli. Jika ingin menyatap mie instan lezat WM, maka pandai-pandai lah menangkap kesempatan jika tidak ingin lama menunggu. WM, pria paruh bayi ini telah berjualan instan sejak tahun 1971. Berapa kali pindah tempat karang di kusur dan kini warungnya berada di sebuah tempat penculian mobil, Jalan Aihanda, Kecamatan Medan Pekisah. Selain dikenal bergaya ketus kepada pelanggan, menu minuman racikan susu Milo dan es jeruk WM terkenal enak. Di balik gaya ketusnya, WM punya pelanggan setia, namun warungnya tidak rutin buka setiap hari. Semakuk mie instan dihargai 20 ribu rupiah, demikian juga es Milo dihargai 20 ribu rupiah per gelasnya. Tidak ada yang tahu pasti nama lengkap WM, saat ditanya nama hasilnya WM tidak menjawab. Nah, jika berminat kulineran sebalik uji kesabar, tidak ada salahnya menjejel mie instan dibaring ketusnya gaya WM. Duti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya, Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!